Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Senjata pembunuh dan sangat beracun Kim Sui mengeluarkan poison dragon dagger yang sangat beracun Permukaannya memiliki lapisan kabut hitam pekat yang seperti tinta Itu sangat berkilau sehingga membuat orang bergidik Kim Sui tahu bahwa dia harus mengakhiri pertempuran ini dengan cepat Dan dia harus dengan cepat membunuh beberapa dari mereka Kalau tidak, ini akan menjadi pertarungan yang sangat sulit Yang terpenting, lawan-lawannya tahu tentang formasi Ketika Tianyu Liangyi melihat poison dragon dagger di tangan Kim Sui, dia juga tercengang Dari jauh, dia bisa merasakan betapa menakutkannya racun itu dan bahkan dia tidak percaya diri untuk melawan sifat racunnya Alasan mengapa Kim Sui mengeluarkannya begitu awal adalah agar dia dapat menerapkan tekanan mental pada lawan-lawannya Menyebabkan mereka menjadi sangat waspada dan akhirnya mengungkapkan semua kartu tersembunyi mereka Lang Yun, pimpin kelompok ke Formation Destroyer Ucap Tianyu Liangyi melambaikan tangannya dan memberi perintah Segera, seorang lelaki tua di belakangnya memimpin sebuah tim dan berlari masuk Bendera formasi lain muncul di tangan Kim Sui dan dia menusuknya ke mata formasi tepat di depannya Setelah kelompok itu memasuki formasi, mereka yang pertama kali mengalami kerugian dan kemudian mulai bergerak berputar-putar Kim Sui tidak menganggap ini mengejutkan Orang-orang ini tidak akan bisa keluar dari perangkap untuk sementara waktu Kakak tertua, kakak kedua, kalian berdua harus memimpin orang untuk menyingkirkan mereka Kim Sui berkata dengan lembut Meskipun ini adalah medan perang, mereka sangat serius Ekspresi Kim Sui sangat suram Baik, Dong Yan dan Sun Yan memimpin lebih dari 30 orang dan memasuki formasi kecil 5 elemen Keduanya masing-masing memimpin lebih dari 10 orang Tetapi pada level mereka, ini adalah jumlah maksimum orang yang dapat mereka ajak bekerja Jika ada terlalu banyak orang, mereka tidak akan dapat berkoordinasi dengan baik dan musuh akan dapat menembus mereka dengan sangat mudah Posisi formasi kecil 5 elemen adalah lingkaran, dengan mata formasi di tengah Dong Yan dan Sun Yan berdiri di tengah sementara yang lain membentuk lingkaran di sekitar mereka Ketika mereka melawan musuh, mereka selalu melihat ke depan Bahkan jika mereka berada dalam masalah besar, mereka akan dapat bertahan untuk waktu yang singkat atau bahkan keluar dari keterpurukan Langkah Dualitas Kedua tim melakukan duality steps dalam formasi dan meski mereka tampak sedikit canggung, mereka mampu melakukannya Bagaimanapun, orang-orang ini masih cukup kuat dan kurva belajar mereka lebih baik daripada orang biasa Kedua tim berlari ke arah lawan seperti dua ular Dan ketika kedua belah pihak bersentuhan, mereka dengan cepat membentuk formasi mereka Bagi orang-orang di luar, mereka bergerak dengan kecepatan siput dan sulit untuk mengatakan apa yang sebenarnya mereka lakukan Hanya orang-orang di dalam yang tahu betapa berbahayanya situasinya dengan tempat yang dipenuhi dengan niat membunuh Tianyu Liang Yi adalah orang yang sangat berhati-hati dan dia pertama kali mengirimkan satu tim ke dalam formasi sebagai pengintai untuk memeriksa kehebatannya Akan lebih baik jika mereka dapat menemukan metode untuk memecahkan formasi King Sui juga melihat formasi dengan serius Pertempuran pertama ini sangat penting dan mereka tidak bisa kalah Mereka harus menjaga tim lawan dalam formasi, memusnahkan mereka King Sui tidak ingin membiarkan Mu King dan 20 orang lainnya mengambil tindakan Namun, dia juga tidak bisa mengirim tim terlemah Dan karena itu dia membiarkan Dong Yan dan Sun Yan mengambil tindakan King Sui bisa dengan jelas merasakan semua yang terjadi di dalam formasi Lokasi mereka bertempur adalah laut dan mereka semua berada di atas permukaan air Namun, ombak yang sangat besar terus muncul di sekitarnya dan sesekali akan muncul seekor ular laut besar yang akan menelan salah satu dari mereka Tentu saja, mereka yang tertelan berasal dari sekte penjara langit Dong Yan, Sun Yan, dan yang lainnya tahu cara menghindari hal-hal semi-nyata seperti itu Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan menggunakan duality steps Langkah dualitas juga dikenal sebagai langkah Yan Yang Dan dalam situasi ini, semua orang pada dasarnya setengah langkah dari neraka Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dikutuk selamanya Mereka bisa mengelak dengan duality steps Menggunakan duality steps seperti menerapkan obat yang tepat untuk suatu penyakit Dan mereka dapat menghindar bahkan ketika mereka belum fasih menggunakannya Namun, akan berbeda bagi mereka yang tidak memahami bakatnya Ini adalah bahaya gerbang pembunuhan formasi Bagaimanapun, dalam hal jumlah belaka, mereka jauh cocok untuk sekte penjara langit Dan karena itu mereka perlu memanfaatkan bahaya di dalam formasi Jika tidak, Kim Sui tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan 30 dari mereka melawan lebih dari 80 orang Formasi Sky Prison Sabre Orang-orang dari sekte penjara langit dengan cepat membentuk formasi Berdiri di busur melengkung sebelum dengan cepat berlari menuju Dong Yan dan Sun Yan Orang-orang yang dipimpin Dong Yan dan Sun Yan membentuk bentuk oval Karena mereka tidak berurusan dengan musuh yang datang ke arah mereka dari segala arah Mereka dengan cepat mendekati orang-orang dari sekte penjara langit Baik Dong Yan dan Sun Yan berdiri di tengah formasi Senjata Dong Yan adalah celurit yang diberikan Kim Sui padanya Itu telah ditinggalkan di alam Valet Jade Immortal untuk waktu yang sangat lama Yang diberikan Kim Sui padanya adalah gigi naga jahat The Psychotic Demons Kita masih berada di alam Valet Jade Immortal Senjata Sun Yan adalah pedang panjang yang sejernih air musim gugur Itu juga tidak terlihat seperti senjata biasa Formasi pelindung teriak salah satu dari sekte penjara langit Orang-orang dari sekte penjara langit berkumpul ke depan untuk memasang pertahanan mereka Tetapi Dong Yan dan Sun Yan menyerang dengan ganas seperti ular berbisa Membunuh dua dari mereka Berputar Seluruh formasi lima elemen kecil mulai berputar Meski tidak cepat, itu segera mencerminkan serangan lawan Yang meninggalkan perasaan yang tak terlukiskan Kemudian, Dong Yan dan Sun Yan menyerang sekali lagi Swash Gelombang besar yang mengjulang tinggi menyembur keluar Dong Yan dan Sun Yan memimpin tim mereka untuk mengelak dengan mudah Situasi seperti itu sudah normal bagi mereka dalam praktik yang telah mereka lalui Melihat lawan mereka tersebar dari formasi mereka oleh gelombang yang menjulang tinggi Dong Yan dan Sun Yan tidak membiarkan kesempatan ini lolos dari mereka Mereka sekali lagi melesat saat berada di formasi kecil lima elemen Memfokuskan kekuatan mereka dan membunuh orang dengan mudah seolah-olah mereka sedang memotong ayam Dari luar, sulit untuk melihat situasi sebenarnya di dalam formasi Hanya mereka yang memiliki tingkat penguasaan tertentu dalam formasi atau pembudidaya yang sangat kuat yang dapat merasakan sesuatu Jika tidak, dari luar, sepertinya kedua belah pihak sedang bergerak dalam formasi Dengan sangat cepat, Dong Yan dan Sun Yan memimpin 30 orang itu dan muncul sekali lagi di hadapan semua orang Namun, orang-orang lainnya telah menghilang Formasi itu masih utuh Orang-orang yang keluar sangat gelisah Bagaimanapun, orang-orang yang mereka bunuh adalah orang-orang dari sekte penjara langit yang berada dalam formasi mereka Di masa lalu, mereka bahkan tidak akan pernah berani berpikir untuk melakukan sesuatu seperti ini Tetapi untuk berpikir bahwa mereka baru saja berhasil Di masa lalu, formasi adalah eksistensi legendaris Dulu, tak satu pun dari mereka yang berharap bisa membuat formasi seperti itu Tianyu Liangyi melihat pemandangan di depannya dan mengerutkan kening Dia tidak menyangka pemuda ini akan mampu memasang formasi kedudukan tertinggi seperti itu Tampaknya dia harus menjadi orang yang memimpin tim Semua orang memasuki formasi Jangan menyebar, masuk ke formasi dan maju Semuanya ikuti saya Setelah mengatakan itu, Tianyu Liangyi memimpin dan melesat masuk Orang-orang lain juga tidak berani menunda-nunda dan mereka semua segera mengikutinya Melihat bahwa setiap anggota lawan mereka telah memasuki formasi, Kim Sui mengerutkan kening Dia berencana untuk perlahan-lahan mengurangi jumlah mereka dengan cara ini Namun, sepertinya itu tidak mungkin Nona, aku akan membuatkan celah untukmu Anda memimpin anak buah Anda dan pergi untuk membunuh Melihat formasi itu, Kim Sui berkata kepada Mu King bahkan tidak menoleh Baik, ada pun yang lain, jangan terlalu jauh dari kami Bertindak sesuai dengan keadaan Koordinasikan dengan baik saat mengikuti perintah saya Jangan panik, jika situasinya gawat Maka masuklah ke gerbang pembunuhan untuk keluar dari perburuan Kim Sui berkata perlahan sebelum mengeluarkan bendera formasi Dan melemparkannya ke arah Tianyu Liangyi yang berada dalam formasi Itu karena bendera formasi di sana telah dihancurkan Nona, pimpin timmu dan tunggu di posisi kian Yang lain menyiapkan formasi di gerbang ilusi Kim Sui memikirkannya dan berkata sebelum menanam tiga bendera formasi di posisi kian Kim Sui kemudian melemparkan setidaknya sepuluh bendera formasi ke dalam formasi Memisahkan dua tim Dia kemudian terus mengganti bendera formasi yang telah dihancurkan Hanya ada orang tua dan Mu Feng Yang yang tersisa dengan Kim Sui Mukian mengikuti tim Mu Kim karena dia paling cocok untuk mata formasi Tuan tua, ayo masuk dan bunuh Ucap Kim Sui tersenyum Baik, orang tua Muklan tampak sangat tenang Tetapi pada saat ini, matanya sangat cerah Sebelum mereka pergi, Kim Sui melemparkan bendera formasi yang dia pegang Berharap untuk menghentikan musuh untuk waktu yang lebih lama Sebelum dia memasuki formasi bersama dengan orang tua Muklan Mereka muncul tepat di depan Tianyu Liangyi dan yang lainnya Di tengah keheranan lawannya, bendera formasi di tangan Kim Sui mendarat 3 meter di depannya Tiba-tiba, Ki spiritual dalam formasi mengalami malapetaka Seolah-olah seluruh dunia telah mengalami kekacauan Pembalikan Kian Kun, Kim Sui tersenyum dan menghilang di depan tatapan heran lawan Pada saat yang sama, penguasa kedua sekte penjara langit dan tim orang dalam pakaian formasi hitam juga menghilang Tidak baik, kakak kedua dalam bahaya Semuanya, ikuti aku Wajah Tianyu Liangyi akhirnya berubah Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya pemuda itu Kim Sui dan orang tua dari klanmu muncul di lokasi lain bersama dengan penguasa kedua sekte penjara langit dan tim yang terdiri dari sekitar 100 orang dalam formasi sabar penjara langit Lawan mereka 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan pihak Kim Sui Namun, orang-orang dari sekte penjara langit menjadi pucat Bahkan wajah penguasa kedua yang mengenakan pakaian hijau juga menjadi sedikit pucat Cepat, masuk ke dalam formasi Orang tua yang mengenakan warna hijau berteriak kepada orang-orang di belakangnya dan memasuki formasi juga Dia sedikit cemas karena pemuda itu terlalu menakutkan Selanjutnya, pak tuamu juga ada di sana Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan pak tuamu sendirian Dan bahkan mungkin memiliki beberapa kekhawatiran karena pak tuamu adalah pemurni iblis Orang tua berbaju hijau berdiri di mata formasi dan seratus lainnya seperti satu kesatuan Kim Sui awalnya berencana menggunakan stomp gajah perkasa untuk menghancurkan formasi mereka Tetapi sekarang tidak berguna Anak muda, tahan nafasmu, aku akan maju Aku ingin tahu apakah ini bekerja melawan formasi Orang tua Muklan berkata dan langsung mengirimkan beberapa bubuk ke arah kelompok sekte penjara langit Orang-orang di seberangnya mencium aroma asam yang samar dan mencoba menghentikan bubuk Tetapi itu sudah terlambat Ah, aku tidak bisa menggerakkan lenganku Sial, kakiku juga tidak bisa digerakkan Ucap orang-orang dari sekte penjara langit Kim Sui tercengang, tampaknya ini adalah jenis bubuk dari iblis pemurnian Dia ingin menggunakan frosted iron balls yang ditempa dengan racun untuk menghancurkan formasi musuh dengan ledakan naga kembar Meskipun formasi seperti itu sangat kuat, itu tidak berdaya melawan serangan seperti bubuk racun Ini bisa dikatakan cacat yang besar Dalam sekejap, formasi sabar penjara langit berhasil ditembus Namun, lelaki tua berbaju hijau itu baik-baik saja Hanya saja sekarang, sambil memelototi orang tua Muklan Dia sekarang memegang pedang besar yang seperti pedang anti-kavaleri yang digunakan untuk memotong kaki kuda Sedikit penjelasan para tetua alurmu Kian Kun adalah alam semesta atau dunia lain atau ilusi Oke lanjut Orang tua Muklan tampaknya tidak terganggu sama sekali oleh tatapan orang lain Dan malah tertawa Penguasa kedua sekte penjara langit Anda takut? Di telapak tangan Kim Sui ada bola besi beracun Sekarang dia sudah menerobos ke Marsial Emperor Secara alami tidak perlu membahas tentang kemampuan senjata tersembunyi miliknya lebih jauh Bahkan untuk kekuatan penguasa kedua sekte penjara langit Dia hanya bisa menghindar karena belas kasihan senjata tersembunyi Kim Sui Ini adalah salah satu kartu truf Kim Sui Saat dia menggunakannya, dia akan membunuh lawannya Storm gajah perkasa Kim Sui tiba-tiba menginjak di depannya Buom Gelombang energi yang sangat besar menyebar ke depan Bersama dengan gelombang besar batu terbang terlihat melesat ke depan Lakukan gerakanmu, tuan tua Kim Sui tidak menunggu keahliannya berlaku setelah dia menyelesaikan kalimatnya Dia segera mengaktifkan mata emas api dan kikaisar sebelum dia berlari ke arah lelaki tua dengan pakaian hijau Dia masih bisa merasakan kekuatan orang tua berbaju hijau di hadapannya Meskipun dia tidak bisa merasakannya, kekuatannya harus hampir sama dengan orang tua Muklan Sekarang dia telah dilemahkan oleh Kim Sui, pada dasarnya tidak ada harapan yang tersisa untuknya sama sekali Orang tua berbaju hijau itu terkejut Wajahnya berubah ganas saat dia mengacungkan pedang besarnya dan menebas ke arah lelaki tua Muklan Sementara lelaki tua Muklan berlari ke arah lelaki tua berbaju hijau Dia mengeluarkan kartu kristal dengan satu tangan dan melemparkannya ke arah lelaki tua berbaju hijau yang ada di depannya Kim Sui juga tidak berhasil melihat kartu kristal itu dengan baik Kartu kristal berlamban Efek tambahan memperlambat reaksi seseorang dan setengah dari kecepatan target Kartu kristal di tangannya yang lain ditamparkan ke dirinya sendiri Ada gumpalan gambar asap hijau kemasan tergambar di atasnya Itu adalah kartu kristal yang dapat meningkatkan kecepatan seseorang secara luar biasa Pada saat lelaki tua Muklan berlari ke depan lelaki tua berbaju hijau Dia memiliki tongkat perak yang panjangnya setidaknya 4 meter di tangannya Ketebalannya kira-kira seukuran lengan orang dewasa Tetapi bagian pegangannya sedikit lebih ramping kira-kira seukuran pergelangan tangan Dia memukul dengan tongkatnya Meskipun serangan itu tampak sangat normal, itu hebat dan luar biasa Bayangan dan bayangan hitam bisa dilihat Serangan itu sepertinya akan membelah pegunungan Wajah orang tua berbaju hijau sangat berubah saat dia berhenti mati di tengah jalan Dia mengangkat pedang di tangannya dengan sekuat tenaga untuk melawan tongkat Karena dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali Rasanya seolah-olah tubuhnya terbebani oleh gunung 2. Suara ledakan yang terdengar bisa membuat seseorang merasa sangat luar biasa Orang tua berbaju hijau yang telah dilemahkan oleh King Sui Dengan cepat dipukuli oleh orang tua muklan sampai darah menetes dari sudut mulutnya Setelah suara keras itu, tongkat panjang itu dijatuhkan sekali lagi secara berurutan Duar-duar, orang tua yang menyedihkan berbaju hijau memiliki separuh tubuhnya tenggelam ke permukaan batu di bawahnya Serangan terakhir itu menghantam kepala orang tua berbaju hijau Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia selesai dengan pukulan itu Tidak ada yang bisa dia lakukan Seseorang dengan kekuatan yang lebih rendah dan juga kecepatan yang lebih rendah hanya bisa dikalahkan Setelah pria tua berbaju hijau itu diselesaikan, King Sui menghela nafas lega Di antara orang-orang yang datang, hanya tiga yang sulit ditangani Tanpa ketiganya, King Sui merasa bahwa lawan tidak akan dapat memiliki peluang melawan mereka karena dia juga berpengetahuan luas dalam teknik formasi Mayat orang tua berbaju hijau dan yang lainnya menghilang dengan sangat cepat King Sui tersenyum pada pria tua dari muklan Kalian bertahanlah sebentar aku akan mempersiapkan sesuatu Pada saat yang sama, Mu King dan dua tim dari formasi Sabre Sekte Penjara Langit saling bertarung Namun, Sisi Mu King lebih dari 20 orang lebih kuat Mukian juga ada di sana dan di atas itu, dia juga mata formasi Tapi ada juga orang-orang kuat di antara dua tim yang berlawanan itu, dua dari delapan penguasa Sekte Penjara Langit Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari penguasa kelima Sekte Penjara Langit Kekuatan Mukian hampir sama dengan penguasa kelima Sekte Penjara Langit Sehingga dia masih memiliki kesempatan untuk melawan Mu King berdiri di sisi Mukian Lawan saat ini menyerang Mukian dan sisanya dari kedua sisi Mereka tidak hanya kalah jumlah, tetapi juga dirugikan dalam hal kekuatan Kedua belah pihak bertarung satu lawan satu dan ada satu korban di pihak muklan Untuk formasi seperti formasi Sabre Sekte Penjara Langit dan formasi kecil 5 elemen Beberapa korban tidak akan terlalu mempengaruhi formasi Meski begitu, ini masih sakit hati untuk Muklan Ini semua adalah generasi tua dari klanmu dan tim ini sangat penting untuk klanmu saat ini Bahkan untuk masa depan klanmu Dua orang terluka parah lagi berturut-turut Meskipun korban di antara lawan dua kali lipat dari Muklan Mukian masih mengeluarkan perintah tegas untuk masuk ke gerbang ilusi Makhluk beracun Ada makhluk racun yang tak terhitung jumlahnya yang akan membuat darah seseorang menjadi dingin di sini Wajah Mu King memerah saat dia melihat makhluk beracun di sini Mereka mengingatkannya pada saat dia pertama kali datang ke sini bersama Kim Sui Bukan hanya dia tidak lagi takut pada mereka Tetapi juga merasa sedikit ramah Setelah Muking dan Mukian memimpin sisanya ke gerbang ilusi Mereka segera masuk ke dalam formasi Makhluk racun yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tidak bergerak Selama beberapa tempat tertentu tidak diinjak Makhluk ini akan tetap diam Kedua penguasa sekte penjara langit mengatupkan gigi saat mereka mengeluarkan perintah untuk mengejar mereka Jika mereka bahkan tidak bisa menjaga generasi muda dari klan Mu Mereka mungkin akan segera pensiun Mereka masuk ke dalam formasi dan memasuki gerbang ilusi dengan hati-hati Ini adalah saat Muking menunggu dan ini juga yang dikatakan King Sui padanya sebelumnya Dia menginjak kedua kakinya di tempat kosong dengan sekuat tenaga Ini mengirim sekelompok besar makhluk racun untuk bergegas menuju orang-orang dari sekte penjara langit Di antaranya adalah ular piton lumpur licin beracun yang panjangnya sekitar 100 meter Seluruh tubuh benda ini tampak seperti lumpur dan tampak sangat halus Pisau dan pedang hampir tidak efektif melawannya Itu tidak hanya sangat beracun, tetapi juga memiliki kekuatan besar yang membuatnya sangat tangguh Selain itu, separuh dari tempat ini adalah rawah Jika seseorang yang bukan kaisar bela diri yang kuat tertangkap olehnya, pada dasarnya mereka akan tamat Selain itu, setidaknya 100 gurita dan hewan beracun juga bergegas maju Pemandangan katak multiwarna menguras darah dari wajah beberapa orang Hanya kecelakaan kecil dan mereka bisa membuat racun ini menempel pada mereka Beberapa orang memukul atau meretas makhluk beracun itu dari tubuh mereka dengan sky prison sabre Makhluk racun setengah nyata ini merasa seperti makhluk asli dan mereka bahkan bisa membunuh Bahkan orang yang memiliki pengetahuan tentang formasi akan merasa takut Mereka yang tidak tahu formasi akan sangat ketakutan setengah mati Sementara mereka yang tahu formasi akan tahu bahwa makhluk ini bisa membunuh Tepat ketika lawan mereka berada dalam kekacauan, mungkin memimpin orang-orangnya ke dalam formasi lima elemen kecil Dan memotong formasi pedang penjara langit musuh dengan metode silang Nyawa beberapa lusin orang tewas dalam sekejap Langkah dualitas dan teknik pembentukan orang-orang yang dipimpin mungkin berada pada tahap kesuksesan kecil Mereka bisa bergerak bebas di sini dan menghindari makhluk beracun yang merepotkan ini Yang terpenting, mereka dapat memanfaatkan makhluk beracun ini sebagai kesempatan untuk melakukan pembantaian Hanya dalam waktu singkat, jumlah lawan mereka berkurang hampir setengahnya Ini sangat membuat marah dua penguasa sekte penjara langit yang baru saja tenang belum lama ini Mereka tidak sabar untuk membunuh lawan mereka dengan pedang mereka lagi Senyum memikat muncul di wajah Mu Kim Dua bendera formasi kecil muncul di tangannya sebelum dia melambaikan tangannya yang halus Kedua bendera formasi ditanam di kedua sisi kelompok sekte penjara langit Dalam sekejap, gelombang yang sangat besar muncul di sekitarnya Mu Kim juga terkejut Dia tidak berharap efeknya sehebat ini Kim Sui telah memberitahunya bahwa jika mereka berhasil sampai di sini Dia harus menanam dua bendera formasi kecil di lokasi itu Gelombang besar yang seperti tornado raksasa bangkit dari bawah orang-orang dari sekte penjara langit Dan segera menelan kerumunan Pada saat semuanya berjalan diam Orang-orang dari klan Mu sekali lagi terkejut dengan pemandangan yang menyambut mereka Hanya dua penguasa sekarat dari sekte penjara langit yang tersisa Sementara sisanya telah lenyap Hanya masalah waktu sebelum kedua penguasa sekte penjara langit ini akan mati Dua penguasa yang sedikit lebih kuat dari penguasa kelima penjara langit menatap orang-orang dari klan Mu sebelum mereka pingsan Mata mereka tetap terbuka lebar Dung, saat itu, formasi bergetar Mu King terkejut, dia tahu bahwa formasi ini telah rusak Sebuah celah telah dibuka dalam formasi yang mengelilingi Mu klan Wajah tampan King Sui melintas di benaknya Anehnya menenangkan pikirannya yang kacau balau Tiba-tiba, semua orang diekspos di depan lawan mereka Momen itu mengejutkan banyak orang, tetapi beberapa tetap tenang Tianyu Liangyi tidak terkejut, tapi dia sedang berduka Hanya butuh sekilas untuk mengetahui bahwa penguasa kedua, keenam, ketujuh dan kedelapan dari sekte penjara langit telah mati Dan hampir seribu orang yang dibawa ke sini telah berkurang menjadi hanya setengahnya King Sui juga sangat tenang Namun, dia sangat tegang, seperti busur yang ditarik kembali dengan kencang Karena situasi saat ini dapat dengan mudah berubah menjadi situasi tanpa harapan Kedua belah pihak hanya berjarak sekitar 50 meter satu sama lain Mereka terlalu dekat satu sama lain Bunuh Tianyu Liangyi tiba-tiba berteriak Dia berpakaian emas dan memiliki pedang penjara langit emas yang mempesona di tangannya Dia bergegas menuju King Sui dan orang tua Mu klan Penguasa ketiga, yang mengenakan jubah coklat, juga bergegas ke arah mereka dengan marah Di saat yang sama, yang lainnya juga bergegas menuju mereka King Sui segera mengeluarkan hujan jarum beracun dengan cepat Tanpa ragu-ragu, dia melakukan teknik paling merusak dari senjata tersembunyinya yang juga memiliki peluang paling besar untuk memaksa lawannya mundur Orang tua Mu klan mendorong King Sui pergi dan menampar kartu ke tubuhnya Dia melakukan teknik horizontal river break the current saat tongkat panjang di tangannya tiba-tiba jatuh Kekuatan itu mengguncang area sekitar Dia mampu melakukan semua ini hanya dalam sekejap mata King Sui memandang orang tua itu dengan rasa terima kasih di dalam hatinya Dia juga bisa melihat sekilas kartu orang tua itu Itu adalah kartu kristal yang memiliki jangkang kura-kura raksasa Tidak hanya itu, warnanya lima warna King Sui tahu bahwa kartu ini seharusnya dapat sementara waktu membawa pertahanan lelaki tua itu ke puncaknya Dan suara denting terdengar, membuatnya tahu bahwa serangan hujan jarum beracun miliknya tidak berfungsi Namun, itu mampu menghalangi serangan lawan King Sui sedikit terburu-buru Lawan juga berlumuran keringat dingin karena dikejutkan oleh jarum beracun King Sui Jika bukan karena sky prison sabre, mereka akan mendapat masalah Mereka bisa mengatakan betapa menakutkannya jarum beracun itu Saat mereka bertarung, sisanya juga membentuk formasi dan bersiap untuk bertarung Saat King Sui didorong ke samping oleh lelaki tua itu Dia memanggil semua binatang iblisnya tanpa ragu-ragu Sejak formasi telah rusak sekarang, efek formasi duality Minutes hilang Mereka harus melawan musuh secara langsung Untuk pihak mereka, mereka jelas dirugikan jadi dia lebih suka beberapa binatang iblisnya terluka Lingkungan sekitarnya langsung dipenuhi dengan binatang iblis Ada lebah kaisar langit yang tak terhitung jumlahnya Laba-laba iblis, burung, dan raja babi ngepet Ada juga binatang guntur yang disembunyikan di tanah Serangga es juga sebagian tidak terlihat Tindakan King Sui benar-benar membuat semua orang tercengang di tempat mereka Orang-orang di tempat kejadian semuanya adalah pembudidaya yang kuat Dan beberapa bahkan adalah pembudidaya terkemuka Meski begitu, tidak ada yang pernah melihat penjinak binatang yang memiliki binatang iblis sebanyak ini King Sui tidak akan membiarkan lawan-lawannya memiliki kesempatan untuk kagum sekarang Laba-laba setan berkepala lima segera menerjang ke arah penguasa yang lebih lemah yang berdiri di seberangnya Bahkan di antara banyak laba-laba iblis ini Laba-laba setan berkepala lima tidak bisa dihentikan Itu bergegas maju hanya dalam sekejap dan segera mengirim penguasa keempat ke alam lain Setelah membunuh penguasa keempat, laba-laba setan berkepala lima segera memutar beberapa jaring racun di sekitar Sekte penguasa penjara langit kelima tidak datang karena dia lumpuh Penguasa kedua, keempat, keenam, ketujuh, dan kedelapan semuanya telah jatuh Dari delapan penguasa, hanya penguasa tertua, Tianyuliangi, dan penguasa ketiga yang tersisa sampai sekarang Mereka dari sekte penjara langit, orang-orang yang terpana oleh kawanan binatang iblis King Sui Tidak dapat mengumpulkan pikiran mereka karena mereka sekali lagi ditangkap oleh laba-laba setan berkepala lima raksasa Sekali lagi, ada sepuluh korban di sekitarnya King Sui memegang manik-manik beracun di tangannya saat dia menatap sekte penjara langit ketiga Selama dia menyelesaikan penguasa ketiga, dia pada dasarnya bisa menganggap pertempuran ini dimenangkan Tianyuliangi sekarang berada di ambang muncrat darah Dia merasakan kesedihan, amarah, dan beberapa perasaan lain yang tak terlukiskan Hatinya terasa sunyi sampai titik di mana hidup atau mati tidak lagi mempengaruhi dirinya Tianyuliangi berdiri linglung di tempat dengan pedang emas besar di tangannya Meskipun, auranya perlahan mengalir dari tubuhnya ke sekitarnya, terutama ke pedang emas yang sangat besar itu Oh tidak, dia akan melakukan terobosan Orang tua Muklan tiba-tiba berteriak sebelum berlari menuju Tianyuliangi dengan kecepatan kilat Siuh, dia mengayunkan tongkat panjang di tangannya ke arah kepala Tianyuliangi Kau sedang mendekati kematian Sekte penguasa penjara langit ketiga segera berdiri di depan Tianyuliangi Dua, sky prison Sabrei di tangannya memblokir pukulan dari tongkat panjang Selanjutnya, dia benar-benar berhasil mengusir lelaki tua Muklan Dia mengusirnya dengan sangat gesit Ini mengejutkan King Sui yang berdiri di satu sisi Sekte penjara langit ketiga tampaknya jauh lebih kuat daripada penguasa kedua Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan dan dia harus membunuh lawannya Jika tidak, itu pasti akan memberinya banyak masalah Fajra menundukkan iblis Mata emas berapi Kaisar Ki Kelang-kelang-kelang Orang tua Muklan berlari ke depan sekali lagi dan mengayunkan tongkatnya ke bawah Berangkap penjara langit, jejak Darki terlihat di sekitar penguasa ketiga dari penjara langit Gelombang energi yang brutal naik dengan ganas dan pedangnya menghantam tongkat orang tua Muklan Duar-duar Petir ungu tiba-tiba melesat Mengunci tetua ketiga sekte penjara langit di tempat Sementara orang tua Muklan menyapu ribuan pasukan musuh yang tak tertandingi seperti sebelumnya Benar-benar memusnahkan mereka Duar-duar-duar Puh Sama seperti suara yang dibuat saat semangka dihancurkan, suara tumpul terdengar Ekspresi ketakutan melintas di wajah penguasa ketiga untuk beberapa saat sebelum kepalanya terbentur Sekte penguasa penjara langit ketiga meninggal Jaring racun Tepat pada saat ini, jaring beracun yang disemprotkan oleh King Sui oleh laba-laba setan berkepala lima ke arah Tianyu Liangyi akan menangkapnya Saat itu, cahaya kemasan melintas dari Tianyu Liangyi dan jaring racun yang akan menjebaknya tertahan di udara Orang tua Muklan sekali lagi mengangkat tongkatnya ke arah Tianyu Liangyi tanpa ragu-ragu Batang panjang itu menghantam awan gelap Ini adalah pukulan kekuatan penuh dari orang tua Muklan Dia tahu bahwa Tianyu Liangyi sedang menerobos Ini akan menjadi bencana jika dia tidak bisa membunuhnya sebelum dia menerobos Karena itu, dia menyerang dengan sekuat tenaga Bahkan jika itu tidak bisa membunuhnya, setidaknya itu akan melukainya Kelang, dum, sebuah cahaya kemasan melintas dan menjatuhkan orang tua Muklan kembali Begitu banyak sehingga darah bocor dari sudut mulutnya Ini membuat King Sui menyadari bahwa keadaan menjadi sedikit buruk Dia menyingkirkan binatang guntur dan sebagian besar binatang iblis Lalu menyerahkan sebotol pil obat kepada orang tua Muklan Dia memerintahkan Muqing, cepat, perintahkan semua orang masuk ke dalam formasi King Sui memegang poison dragon dagger di tangannya dan melaju ke arah orang yang tersisa Laba-laba setan berkepala lima mengikuti di belakangnya Sembilan langkah istana, dia mengeluarkan palu dewa petir Kelang, siuh, duar-duar-duar, selas-selas-selas-duar-duar, selas-selas-selas-duar-duar Di bawah keadaan kekuatan penuhnya, King Sui seperti harimau di antara kawanan domba Dan dia melakukan pembantaian Dia memamerkan sembilan langkah istana ke puncaknya Dia merasa sangat rileks meski situasinya tegang Ini karena yang disebut formasi sabre penjara langit tidak cocok dengan sembilan langkah istana King Sui saat ini Pada saat King Sui kembali ke posisi semula, orang-orang itu baru mulai runtuh Muqing dan yang lainnya bahkan belum memasuki formasi Mereka tercengang oleh tindakan King Sui Dan orang tua muklan memiliki ekspresi yang tidak terbayangkan di wajahnya Gerakan itu seperti seni yang begitu agung sehingga bisa menyaingi alam Itu juga dilakukan dengan terampil, seolah-olah dilakukan oleh roh Dalam kedalamannya ada niat membunuh yang sungi Itu adalah teknik jurus yang seharusnya tidak muncul di antara manusia King Sui memegang dewa petir di satu tangan dan belati naga racun di tangan lainnya Dia telah menyingkirkan semua binatang iblisnya setelah dia kembali Cepat masuk ke dalam formasi Tuan tua, anda juga masuk King Sui berbicara perlahan kepada orang tua muklan Dia sepertinya telah menyadari sesuatu ketika dia melihat Tianyu Liangyi menerobos tadi Itu membuatnya mengerti sedikit lebih banyak tentang sembilan langkah istana Dia telah menemukan bahwa itu hanya benar-benar dibesarkan dengan langkah besar di ranahnya ketika dia memamerkan keterampilan sebelumnya Dia sekarang mengerti hal-hal yang sebelumnya tidak dia lakukan Seolah-olah dia sedang melihat melalui selembar kaca film sebelumnya Bisa melihat, namun tidak jelas Sekarang, kaca film telah robek dan dia bisa melihat semuanya dengan jelas Ini mirip dengan terobosan besar di dunia nyata Ini juga alasan mengapa King Sui ingin melawan Tianyu Liangyi dengan kekuatannya sendiri Dia merasa bahwa dia harus bisa membela diri dan bahkan bisa mengikatnya Dia tidak yakin apakah dia bisa membunuhnya Saya sudah tua, saya tidak punya banyak waktu untuk hidup Mungkin saya bisa banyak membantu Anda Ini untukmu, mungkin berguna Orang tua Mu Klan menyerahkan 10 kartu kristal binatang iblis ke King Sui King Sui dan yang lainnya berdiri di pintu masuk formasi di kejauhan Sisanya telah memasuki formasi, kecuali Mu King King Sui tahu tidak ada gunanya berbicara banyak, jadi dia menyerah untuk mencoba membujuknya Dia menatap Tianyu Liangyi, yang masih memiliki lapisan cahaya kemasan yang samar Sekte penjara langit telah mengerahkan sekitar seribu elit dan hanya ada satu yang tersisa Terlepas dari segalanya, dia sudah dianggap kalah Dia masih akan dikalahkan bahkan jika dia membunuh semua orang di sini Karena sekte penjara langit pada dasarnya dianggap hilang Meskipun dia masih memiliki beberapa energi yang tersisa dalam dirinya Dan ada dua anggota yang lebih kuat di sekte tersebut Sekte penjara langit akan lenyap dalam 10 tahun ke depan Itu karena hari-hari kedua lelaki tua itu diberi nomor Saat ini, sekte penjara langit harus bergantung pada Tianyu Liangyi, delapan penguasa, dan bawahan mereka Sekarang, mereka semua sudah mati Mata rantai yang mengikat rantai telah putus dan merupakan mata rantai yang paling penting Meteor Smash Kim Sui melepaskan senjata tersembungi yang sangat beracun ke Tianyu Liangyi, yang berdiri diam Dia berharap untuk mengetahui apakah dia mampu membunuh lawannya Tetapi hasilnya membuatnya merasa tidak berdaya Dia tidak menyangka bahwa Tianyu Liangyi akan berada dalam kondisi tak terkalahkan selama terobosannya Itu mirip dengan perlindungan keilahian Kim Sui, tetapi waktu untuk ini sangat lama Sudah lebih dari tiga napas waktu Kim Sui mungkin juga berhenti dan diam-diam menunggu lawannya menerobos Ini harus sangat cepat Tianyu Liangyi ini adalah yang terkuat di antara sedikit dari mereka Jadi dia merasa sedikit tidak nyaman Sekarang dia telah menerobos, dia harus sekuat dua pria super kuat dalam sekte mereka Dua napas waktu berlalu Cahaya kemasan di tubuh Tianyu Liangyi tiba-tiba menjadi lebih megah Gelombang energi yang kuat meledak dengan tiba-tiba ke segala arah Ah, teriakan panik saat Tianyu Liangyi membuka matanya Dia mengamati sekeliling dengan mata merahnya dan menatap mati ke mata Kim Sui Meskipun dia tidak bisa bergerak selama terobosannya, dia sangat menyadari kejadian yang terjadi di sekitarnya Dia sekarang sangat membenci pemuda ini, sehingga dia ingin merobeknya menjadi beberapa bagian Tidak ada yang bisa mengurangi kebencian di hatinya Kurang ajar kau, semua orang di sini akan mati Suaranya dingin sampai ke tulang dan dipenuhi dengan kebencian yang dalam Hati Tianyu Liangyi berdarah Ketika dia datang ke sini, dia sama sekali tidak terganggu oleh muklan Dia sama sekali tidak menganggapnya serius Tapi sekarang, Kim Sui bisa merasakan niat membunuh Tianyu Liangyi dari kejauhan Perasaan itu begitu kuat hingga hampir menjadi kenyataan Dia tidak berani gegabah, karena dia tahu serangan berikutnya dari lawannya akan sangat tajam Haha, bukankah Anda berencana melakukan ini sejak awal? Sial, siapa sebenarnya yang harus mati? Kim Sui menatap Tianyu Liangyi dan berkata dengan mencemoh Pergi ke neraka Tianyu Liangyi berteriak Wush, sebuah cahaya kemasan melintas dari pedang emasnya yang sangat besar Saat itu menebas ke Kim Sui dengan kecepatan kilat Cepat, terlalu cepat Kim Sui menggeser tubuhnya dan nyaris tidak menghindarinya Dia kemudian menelan pil angin tanpa penundaan Dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya dan tertutup lapisan keringat dingin Karena serangan sebelumnya, rasanya seperti berjudi menggunakan sembilan langkah istana Selanjutnya, dia mengeluarkan buah peningkat kelincahan dan menelannya Pemuda ini secara tak terduga dapat menghindari serangan berat dari Tianyu Liangyi Itu sedikit sulit dipercaya Gerakan kakinya terlalu ajaib dan tak terbayangkan Tianyu Liangyi sekali lagi menebas puluhan kali ke arah Kim Sui Hanya untuk menemukan bahwa lawannya dengan mudah menghindari setiap tebasannya Ini membuatnya semakin marah dan dia tidak percaya Dia telah menembus kekuatan kaisar bela diri tingkat 2 Dan berasumsi dia akan berhasil melumpuhkannya dengan serangan Hasil seperti itu sangat normal dengan perbedaan antara kekuatan mereka Dia mengira penghindaran pertama hanyalah keberuntungan murni Tetapi setelah puluhan tebasan berturut-turut Dia merasa bahwa pemuda di depannya ini bahkan bukan manusia Dia adalah monster yang menentang surga Kim Sui terbakar di dalam sekarang Sensasi telah meredah Meskipun dia akan sedikit lebih cepat di bawah pengaruh pil obat Yang paling penting adalah sembilan langkah istana Di dalam istana sembilan, jarak sepertinya bisa jauh atau dekat Kim Sui sekarang merasakan kecepatan menakutkan dari sebelumnya Dia tidak merasa bahwa dia cepat Tetapi dia perlahan-lahan menemukan bahwa lawannya juga tidak cepat Orang tua Mu King dan Muklan yang berdiri di luar Menatap kosong ke sosok ilusi dan tenang Kim Sui Pikiran mereka menjadi kosong Sembilan langkah istana yang ajaib Kim Sui sekarang telah menguasai tingkat alam lain Mungkin satu tingkat lebih dalam kedunia nyata Dia adalah penguasa istana sembilan Alam ini akan menjadikannya penguasa istana sembilan Di istana sembilan, dia adalah raja Untuk ranah sembilan langkah istana saat ini Kim Sui dapat dengan mudah mempertahankan dirinya sendiri Selama tidak ada perbedaan besar antara dia dan lawan Kim Sui bersembunyi dengan tenang Senyum di wajahnya semakin rileks dan puas Menjadi marah dalam keadaan seperti itu Dimana nyawa seseorang sangat terancam Itu adalah yang paling nyaman untuk terobosan Paling mudah untuk meningkatkan dengan pesat Dan untuk mencapai realisasi Dia bahkan lupa apa yang ingin dia lakukan sekarang Dia hanya ingin hal-hal tetap seperti ini lebih lama Karena dia merasa bahwa ranah sembilan langkah istana Masih tumbuh perlahan Sangat penting untuk memperkuatnya perlahan Apakah hanya ini yang kamu punya? Suara mencemoh datang dari Kim Sui Tianyu Liangyi merasa tidak berdaya dan putus asa sekarang Dia sangat tua, pikiran damai abadinya sekarang sangat gelisah Tidak ada yang bisa tenang ketika kejadian seperti itu menimpa mereka Puh, dia memuntahkan seteguk darah segar Kemarahannya telah menyebabkan kerusakan pada jantung dan organ dalamnya Itu hanya bisa disebabkan oleh kemarahan yang luar biasa Tianyu Liangyi menjadi tenang dan berhenti mengejar Kim Sui Dia memegang pedang emasnya seolah-olah sedang membangun kekuatannya Kim Sui tidak melemahkan lawannya karena dia kekurangan waktu sejak awal Tapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi terbiasa dengannya Selain itu, ini adalah kesempatan untuk meredam dirinya sendiri Baru sekarang Kim Sui merasa seperti dia mencapai tahap kiankun setengah langkah Kim Sui memanfaatkan pertempuran yang memungkinkan sembilan langkah istana meningkat dengan cepat ke alam penguasa sembilan istana Saat itulah Kim Sui dianggap sebagai pemilik sah dari sembilan langkah istana Dia akhirnya bisa benar-benar memahami inti sari dari sembilan langkah istana Suatu prestasi yang menggetarkannya Bagaimanapun, sembilan langkah istana tidak dapat disangkal kuat Jalan penjara langit, sebuah lingkaran hitam seperti siluet melintas dari tubuh Tianyu Liangyi Kilatan cahaya kemasan yang halus meledak ke arah sekitarnya Selanjutnya, tubuh emasnya menembakkan cahaya ke Kim Sui yang menguncinya dengan keras Pertumpahan darah penjara langit Kilatan siluet melintas di Kim Sui dengan kekuatan instan yang bisa membelah langit Murid Kim Sui mengerut saat dia mencoba keluar dari bahaya Namun, ketika dia mencoba melakukannya, dia menyadari bahwa gerakannya telah sangat melambat Dia tahu bahwa ini karena mata aneh Tianyu Liangyi Selain itu, lawannya tempatnya memiliki kekuatan yang didorong oleh berbagai level Auranya terasa sangat berbeda dari sebelumnya Kim Sui, cepatlah Dia membakar kekuatan hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya dan mencoba membunuhmu Minggirlah dengan cepat Orang tua dari Muklan berteriak sambil melemparkan sekelompok kartu kristal demonic beast ke Tianyu Liangyi untuk menunda lebih banyak waktu Meskipun Kim Sui bisa menghindari serangan Tianyu Liangyi untuk pertama kalinya Dia menyadari itu cukup sulit untuk melakukan hal yang sama mengingat situasinya saat ini Pedang kedua datang ke arahnya dan kali ini tidak bisa dihindari Waktu sepertinya berjalan lambat, tetapi ini semua terjadi dalam waktu kurang dari satu menit Kim Sui mengambil poison dragon dagger dan segera bertukar kevalet gold divine shield Shield attack, perisai sirah dewa, perlindungan keilahian Dengan menginjak tanah, mu king, yang telah datang membantunya dengan cepat tersapu oleh gempa susulan Buom, ceka erak, duar, suara tajam dan tidak nyaman menembus udara saat Kim Sui dihantam ke belakang Darah mengalir keluar dari tubuhnya Perisai ilahi emas falet telah benar-benar hancur Tetapi batu ungu seukuran kepalan tangan telah terlepas Berguling ke sisi jauh dari medan perang Luka parah muncul dari perut ke dadanya Darah muncrat dari lubang Hampir cukup dalam untuk memperlihatkan organ dalamnya Kim Sui bisa merasakan kekuatan hidupnya terkuras dengan kuat dari tubuhnya juga Tanpa kehilangan waktu Dia dengan cepat mengambil sepotong buddha aura lotus dan melahapnya seperti orang gila Begitu dia memakannya, aliran cahaya yang menyilaukan mengelimuti organ vitalnya Seperti perisai pelindung, bertindak sebagai gabus untuk mencegah kekuatan hidupnya terkuras dari tubuhnya Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa dari lukanya yang mengangah Dia mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuhnya dan mengoleskan bubuk jincuang ke lukanya Dia menggunakan kulit binatang dari binatang tingkat Marsial Saint sebagai perban dan membungkusnya di sekitar luka Perban kulit ternoda dengan cepat karena darah yang mengalir dari luka Semua ini terjadi dalam dua napas waktu Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu mungkin? Tianyu Liangyi terkejut Meski hanya sesaat King Sui telah menyelesaikan lukanya dengan sangat cepat Tetapi Tianyu Liangyi menyadari bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk membunuh lawannya Selama dua napas waktu yang diambil King Sui untuk memperbaiki lukanya Kekuatan hidup Tianyu Liangyi terus terkuras Karena teknik yang dia gunakan Path of Sky Prison adalah salah satu teknik yang paling kejam dan jalan yang tidak bisa kembali Setelah kemampuannya dilepaskan Dia hanya bisa menggunakan gerakan pembunuhnya untuk mencoba dan memusnahkan lawannya dengan harga kematiannya Dia siap mati bersama semua orang dalam pertempuran ini Namun, gerakan pembunuhnya tidak berhasil membunuh King Sui Dia hanya membutuhkan sedikit lagi untuk membunuhnya Itu sudah cukup jika bukan karena perisai terkutuk itu Tianyu Liangyi memegang pedangnya sekali lagi dan bergegas menuju King Sui dengan keengganan untuk menyerah Serangan sebelumnya adalah yang paling kuat Tetapi King Sui telah memiliki perisai ajaib untuk mempertahankan dirinya agar tidak terbunuh oleh kekuatan dahsyat itu Meskipun dia tidak bisa melepaskan kekuatan mematikan seperti yang dia lakukan sebelumnya Dia masih bisa menimbulkan kerusakan parah pada King Sui Selama dia bisa mengalahkannya, tidak ada hal lain yang penting baginya Jimat surga yang menurun, mata emas berapi, kaisarki, klang-klang-klang Pada titik ini, King Sui memutuskan untuk menggunakan segalanya saat dia menghadapi lawannya yang memiliki kemampuan yang kuat Namun, kemampuan debuf King Sui lebih menakutkan Sampai menghentikan Tianyu Liangyi sepenuhnya di jalurnya setelah dipukul dengan kemampuan yang melemah Tianyu Liangyi menjadi pucat, tetapi setelah berhenti sejenak, dia terus bergegas menuju King Sui dengan pedangnya di tangan Dia tidak bisa menerima pergantian peristiwa dan lebih dari bertekad untuk melawan King Sui, meski sudah menyegel nasibnya sampai mati Path of Sky Prison adalah tiket satu arah menuju kematian, jadi dia siap mati untuk tujuannya Kali ini, King Sui menghindari serangan Tianyu Liangyi dengan tenang Serangan pedang itu sama seperti sebelumnya, namun kekuatan serangannya telah melemah secara drastis dibandingkan dengan serangan sebelumnya Jika dia bisa menghindari serangan ini, itu berarti Tianyu Liangyi akan mati tanpa berhasil membunuh King Sui Gerakan membunuh pasti akan membunuh King Sui jika mendarat, tetapi meskipun demikian, dia tidak berhasil Seharusnya, tidak ada yang bisa menandingi teknik formasinya, tapi ternyata ini tidak benar Karena dia melihat formasi yang telah diatur oleh pemuda di depannya Dia telah gagal karena teknik formasi Pemuda ini telah menciptakan formasi yang tidak pernah dia ketahui Dia telah ceroboh, dan itu menyebabkan kekalahannya, karena dia menganggap enteng formasi lawannya di awal pertarungan Mungkin ini adalah kesalahan perhitungannya, tetapi dia tidak akan pernah mati dengan damai karena mengetahui bahwa itu adalah kesalahannya selama ini Saya tidak akan menerima ini Tianyu Liangyi memiringkan kepalanya ke arah langit dan meraum keras Ada sedikit kelemahan dan penyesalan dalam suaranya saat dia meledak, tubuhnya hancur berkeping-keping sebelum menghilang dari udara King Sui memperhatikan Tianyu Liangyi saat dia menghilang dari udara Ia akhirnya merasakan perasaan lega setelah mengetahui bahwa ia telah mengalahkan Tianyu Liangyi Seorang pria yang dianggap terlalu berbahaya di dunia ini Jika King Sui tidak memiliki Golden Buddha Aura Lotus pada saat itu, dia akan mati lebih dari beberapa kali Pertarungan telah berakhir dan kelelahan spiritual dan mentalnya yang intens mulai merangkat kembali King Sui, sensasi lembut membungkus tangannya saat suara seperti surga terdengar Dia menoleh dan yang mengejutkan, Mu Qing berdiri di sampingnya Ekspresi keterkejutan dan kepeduliannya yang dalam sangat tertanam dalam pikiran King Sui Dia tidak peduli jika dia tercemar dengan darah di tangannya Saya baik-baik saja King Sui terkekeh sambil memegang tangan Mu Qing Pada saat itu ketika dia diserang oleh serangan mematikan Tianyu Liangyi Dia telah melihat wanita ini datang ke arahnya tanpa ragu-ragu Dia tidak tahu harus merasakan apa saat itu Tetapi dia memang melompat ke arahnya selama pertempuran Mungkin dalam situasi seperti itu Dia mengira hanya ibu atau istrinya yang akan mempertaruhkan nyawa untuknya Bagaimanapun, bisa mempertaruhkan nyawa untuk orang lain membutuhkan keberanian yang luar biasa Tuan-tua dan anggota klanmu sudah mengelilingi King Sui untuk memeriksanya Ketika mereka melihat Mu Qing berpegangan tangan dengan King Sui Mereka tidak bisa menahan tawa kecil Saat itulah Mu Qing menyadari bahwa dia memegang tangan King Sui dan segera melepaskan cengkeramannya Saat Mu Qing menundukkan kepalanya Dia bisa melihat King Sui yang darahnya ada di mana-mana di tubuhnya Tanpa ragu-ragu Dia memegang tangan King Sui sekali lagi dan berkata Bagaimana lukamu? Tidak apa-apa Aku sendiri seorang alkemis Kau tahu Jawab King Sui tersenyum Aku akan pergi denganmu dan merawat lukamu Katamu Qing sambil menggigit bibirnya Merasakan darah mengalir deras ke wajahnya dengan intens Anggota lain tertawa menggoda ketika mereka pergi untuk mengurus masalah mereka sendiri setelah menyadari King Sui baik-baik saja Ada banyak hal yang perlu dilakukan Termasuk menjaga jumlah korban dari Mu Klan King Sui memberi mereka persediaan bubuk Jin Chuang yang melimpah untuk merawat anggota yang terluka King Sui, ini adalah sesuatu yang berharga yang jatuh dari perisaimu yang rusak Simpan untuk lain waktu, ketika kamu sangat membutuhkannya Ucap lelaki tua dari Mu Klan sambil menyerahkan King Sui sebuah batu ungu King Sui tidak menyangka perisai ilahi falet emas yang telah dia gunakan selama bertahun-tahun telah hancur dan rusak Dia menerima batu itu dari orang tua itu Dan dengan satu pandangan Segera melemparkannya ke alam falet jadi imortal miliknya untuk menjaganya tetap aman Setidaknya ada sesuatu yang tertinggal dari pecahan perisainya kali ini Terakhir kali, tidak ada sisa-sisa dari lunar silk garment ketika telah terkoyak Bagaimanapun, dia masih merasa pahit ketika dia mengingat perisai ilahi falet emas hancur menjadi pecahan Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Mu Feng Yang Dia telah diberitahu bahwa Kaisar Beladiri tingkat 1 diketahui memiliki kekuatan 100 bintang Tanpa bergantung pada kekuatan atau efek eksternal Entah bagaimana King Sui dapat memahami apa yang dia maksud Karena begitu seorang kultifator menerobos Kaisar Beladiri Mereka tidak akan dapat bergantung pada kekuatan dari sumber luar Senjata dan pelindung Marsial Saint tidak akan mampu menangani kekuatan Marsial Emperor Pada saat yang sama, batu permata kelas rendah dan pil obat dengan efek sementara akan kehilangan kegunaan dan tujuannya juga Pembudidaya paling kuat bergantung pada tinju mereka dalam pertarungan Tidak menggunakan senjata untuk menimbulkan rasa sakit pada lawan mereka Senjata biasa tidak akan mampu menahan kekuatan kejam Kaisar Beladiri Dan satu-satunya senjata yang bisa menyamai kekuatan seperti itu adalah senjata mitos dan legenda dewa Jelas, senjata yang tangguh ini juga tidak mudah ditemukan Karena itu, bahan logam khusus dan pandai besi yang luar biasa akan dicari oleh banyak pembudidaya saat mereka semakin kuat Bagaimanapun, senjata dengan kemampuan yang luar biasa diperlukan dan penting ketika seseorang mencapai ranah Kaisar Beladiri Akan mudah untuk mendapatkan senjata untuk Kaisar Beladiri yang kuat Tetapi mendapatkan senjata dengan kekuatan yang menakutkan bukanlah hal yang mudah Terutama untuk Kaisar Beladiri tingkat rendah Armor Divine dan artefak pertahanan langka jumlahnya Meski jumlah material di dunia sembilan benua dianggap melimpah Pandai besi yang bisa menempa material berharga seperti itu jumlahnya sedikit Dia melihat pedang emas raksasa di dekatnya dan segera menyimpannya untuk dirinya sendiri Mu Qing kemudian dengan cepat menariknya pergi untuk merawat luka-lukanya Diikuti oleh sorakan dari para pemuda di Muklan Saat tawa menumpuk, Mu Qing mulai mempercepat langkahnya saat dia menyeret King Sui bersamanya King Sui tetap diam saat dia membiarkan Mu Qing menariknya ke gedungnya alih-alih kamarnya Wajah Mu Qing memerah Dia tidak tahu apa yang harus dia rasakan Dan dia curiga bahwa beberapa anggota Muklan akan berpikir bahwa mereka berdua berada dalam hubungan yang intim Bangunan ini adalah milik Mu Qing, jadi hampir setiap hari tidak ada yang akan datang kecuali mereka memiliki urusan penting dengannya Sebagian besar waktu, hanya akan ada pembersih yang datang untuk membereskan tempat itu ketika dia tidak ada Dekorasi di dalam gedung itu sederhana namun elegan Pemandangan dan potret serta kaligrafi digantung di dinding Secara kebetulan, dekorasi di gedung ini hampir sama dengan yang ada di Asure Cloud Pavilion Kim Sui hampir meragukan dirinya sendiri ketika dia pertama kali memasuki gedung bersama Mu Qing Biarkan aku mengobati lukamu, ucap Mu Qing Dia segera mengambil peralatan medis untuk Kim Sui segera setelah dia memasuki ruangan Kamu tahu tentang pengobatan, Kim Sui menunjukkan minat pada keahliannya saat dia tersenyum ramah ke arah Mu Qing Aku bukan alkemis yang sangat baik, tapi aku masih seorang alkemis tahap awal, ingat Mu Qing menjawab sambil tersenyum Memiliki beberapa kemampuan medis dasar adalah hal biasa di dunia sembilan benua Sebagian besar populasi adalah pembudidaya bela diri yang secara berkala akan terluka Jadi mengetahui beberapa pengetahuan medis umum pada dasarnya adalah suatu kebutuhan Kadang-kadang, mereka bahkan bisa menyelamatkan nyawa mereka sendiri saat perawatan dibutuhkan segera Aku baik-baik saja, jadi tidak apa-apa Kim Sui tersenyum Meski begitu, aku perlu membersihkan lukamu dan menutupinya Kamu kehilangan begitu banyak darah, jadi tidak mungkin kamu baik-baik saja Ucap Mu Qing dengan nada ngotot Ketika dia pertama kali melihat lukanya, dia terkejut dengan parahnya luka tersebut Bilahnya telah memotong terlalu dalam kekulitnya Dan bagi Kim Sui untuk hidup setelah menerima luka seperti itu adalah keajaiban Setelah meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan tetap hidup Hatinya menjadi tenang dan menjadi lebih berani dari menit ke menit Biarkan aku melakukannya sendiri Kim Sui berkata dengan cepat Biarkan aku membalutmu Mu Qing berbicara dengan lembut saat dia mencengkeram peralatan medis dengan erat Kim Sui gigih pada awalnya, tetapi akhirnya menganggukkan kepalanya dan tetap diam Dia bisa merasakan emosi dan niat baiknya yang berfluktuasi Mu Qing telah memutuskan untuk merawat lukanya, tetapi tidak akan mengganggunya dengan hal-hal yang tidak perlu setelah itu Dia hanya ingin mempertahankan ingatannya bersamanya sedikit lebih lama dengan membantunya dengan beberapa hal demi dirinya Kim Sui melonggarkan perbannya dan melepas pakaiannya yang berlumuran darah Mu Qing tidak malu saat dia melihat luka mengerikan di tubuh toplesnya Seorang pria memamerkan tubuhnya yang tegas di depannya Bahunya yang telanjang dipahat dengan halus di atas struktur realistis dari ototot halusnya Namun yang bisa dilihatnya hanyalah luka yang terbuka di dadanya Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye